Israel Utara Membara telah dihujani rentetan roket dari Lebanon Selatan. Ratusan roket menghantam markas IDF. Terima kasih telah menonton! Ratusan roket diluncurkan dari Lebanon setelah menuju Gailia di Israel Utara. Menurut laporan outlet media Israel melaporkan pada Jumat kemarin. Tembakan rudal besar-besaran diarahkan ke Gailia bersama dengan beberapa sirena yang berbunyi di tengah khawatiran akan penetrasi pesawat ke wilayah Israel, ungkap laporan harian Israel Ma'arif. Sirena diaktifkan di komunitas Dafna, Senir, Hagosrim, dan juga pemukiman lainnya. Menurut Ma'arif, lebih dari 40 roket di wilayah itu sendiri telah meluncur dari arah Lebanon menuju Gailia. Belakangan kelompok Hezbollah, Lebanon mengatakan dalam pernyataannya bahwa mereka telah menyerang Israel Utara dengan puluhan roket Katiusya yang menargetkan posisi artileri. Tentara Israel melaporkan pada Jumat bahwa 50 roket telah diluncurkan oleh pasukan Hezbollah menuju daerah Jari Gailia di Israel Utara. Penyeh resmi mengatakan tentara mendeteksi sejumlah besar roket ditembakkan dari Lebanon Selatan. Beberapa berhasil dicegat oleh sistem Arundom, namun beberapa lainnya berhasil menjebol daerah Israel. Ketegangan meningkat di tepi barat sejak Israel melancarkan serangan militer mematikan terhadap jalur Gaza setelah serangan lintas batas oleh Israel Utara. Serangan Israel menggila dirafah upaya gencatan senjata berlanjut. Pasukan Israel mengobom daerah di kota berbatasan selatan Rafah tempat lebih dari separuh pendudukan Gaza berlinjuk. Para diplomat berusaha menyelamatkan perundingan gencatan senjata setelah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menolak proposal Hamas menurut laporan Reuters. Sebagai tanda bahwa diplomasi belum berakhir, delegasi Hamas yang dipimpin pejabat, senior Halil Al-Hayat, tiba di Cairo pada Kamis untuk melakukan pembicaraan gencatan senjata dengan mediator Mesir dan Qatar. Netanyahu mengatakan pada Rabu persyaratan yang diusulkan Hamas untuk kejatan senjata dalam perang yang telah berlangsung selama empat bulan ini adalah hayalan. Dia berjanji untuk terus berperang dengan mengatakan kemenangan sudah di depan mata dan hanya berjarak beberapa bulan saja. Warga Gaza sangat berharap kejatan senjata dapat dicapai pada waktu untuk menjaga encaman serangan Israel terhadap Rafah yang terletak dekat dengan pagar perbatasan selatan Gaza. Operasi Israel, Rafah tanpa mempertimbangkan penderitaan warga sipil akan menjadi bencana. Ungkap jurubicara Gerung Putih, John Kirby. Serangan itu menewaskan 11 orang dalam serangan terhadap dua rumah. Teng-teng juga menembaki beberapa daerah di Rafa Timur, meningkatkan ketakutan warga akan serangan darat yang akan terjadi. Para pelayat menangisi jenazah warga yang tewas dalam serangan udara yang melanda lingkungan Tel Al-Sultan. Mayat-mayat itu dibaringkan dalam kain kafan putih. Seorang lelaki membawa jenazana kecil di dalam kantung mayat berwarna hitam. Tiba-tiba dalam sekejap roket menimpa anak-anak wanita dan pria lanjut usia. Untuk apa? Mengapa? Karena gejatan senjata yang akan datang? Biasanya hal ini menjadi sebelum atau terjadi sebelum gejatan senjata, ujar warga. Badan-badan bantuan telah memperingatkan bencana kemanusiaan jika Israel menidak lanjuti ancaman untuk memasuki Rafa. Rafa menjadi salah satu wilayah terakhir di Jelur Gaza yang belum dimasuki pasukan Israel. Bayangkan, seorang anak tidur di kandang ayam terkadang itu berharap pagi tak datang, tutur dia. Meskipun Israel menolak usulan Hamas, pembicaraan lebih lanjut direncanakan. Menteri Luar Negeri Amerika, Anthony Blinken, yang bertemu dengan para mediator pekan ini dalam perjalanan kelimanya ke wilayah tersebut, sejak dimulainya perang, mengatakan dia masih melihat ruang untuk negoisasi. Blinken juga mengatakan jumlah korban tewas warga sipil terlalu tinggi dan menegaskan kembali bahwa operasi Israel harus mengutamakan warga sipil. Dia mengatakan telah menyerankan beberapa cara untuk menimilkan atau meminimalkan dampak buruk dalam pebicaraan dengan para pemimpin Israel, namun tidak memberikan rencan lebih lanjut. Delagasi Hamas di Mesir diperkirakan akan bertemu dengan para pejabat termasuk Kepala Intelijen Mesir, Abbas Kamel, menurut sumber keamanan Mesir. Hamas mengusulkan kejutan senjata atau genjatan senjata selama 4,5 bulan dengan seluruh sandra akan dibebaskan. Israel akan menarik pasukannya dan kesepakatan akan dicapai untuk mengakhiri perang. Tawaran tersebut merupakan tanggapan terhadap proposal yang dibuat Kepala Mata-Mata Amerika dan Israel bersama Qatar dan Mesir. Hamas mengatakan mereka tidak akan menyetujui kesepakatan apapun, tidak mencangkup di akhirnya perang dan juga penarikan mundur Israel. Mereka telah membuat klaim serupa setiap hari yang tidak dapat dikonfirmasi secara independen. Han Yunis adalah kampung halaman pemimpin Hamas di Gaza, Yahya Sinwar. Seorang perwira senior Israel mengatakan militer yakin dia bersembunyi di sana. Kementerian Kesehatan mengatakan lebih dari 27.840 warga Palestina tewas dan lebih dari 67.000 orang terluka sejak genusida oleh Israel dimulai. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!